Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Jejak Channel Di kesempatan kali ini kita kembali lagi ke kompleks pemakaman Lalebata Yang mana beralamatkan di Jalan Sungai Citarung Tepat di belakang Masjid Al Mujahidin atau Masjid Longe Hari ini kita bakal mengeksplor makam Raja Boneh yang ke-30 Jadi terus ikuti perjalanan kita hari ini Seperti apakah suratnya? Let's go! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton! Di dekat makam W. Fatima Bandrigau Yang mana Raja Boneh yang ke-30 Atau Ratu Boneh Beliau ini sebelum naik takta menjadi Arung Boneh Beliau pernah menjabat sebagai Datu Ricitta Dan beliau menggantikan ayahnya yaitu Lasingkeruruka Terima kasih sudah menonton! 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 Saya yang menonton! Terima kasih sudah menonton! Yang mana Raja Boneh? Terima kasih sudah menonton! pernah menjabat sebagai arung di Kerajaan Palaka dan beliau pernah juga menjadi arung timurung. Terima kasih telah menonton! Semoga di konten kita kali ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Semoga puasanya semua lancar. Dan terus ikuti konten-konten kami selanjutnya di Jujat Channel. Mari jelajah sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next content. Bye-bye. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!